Muswastiastu, Namo Buddhaya, Talang Sejahtera, Selamat Siang semuanya. Siang ini saya akan memoderatori kuliah pembekalan yang akan dibawakan oleh Ibu Elga. Suara saya terdengar jelas nggak ya teman-teman? Jelas, Pak. Benar, Pak. Saya akan cek dulu apakah Ibu Elga udah. Halo, Mbak Astri. Halo, Ibu Elga Briana. Nah, oke teman-teman semuanya. Saya akan membacakan dulu tentang profil singkat nih dari narasumber kita, yaitu Ibu Elga Andriana, Sarjana Psikologi, Master of Education, dan PhD. Beliau adalah dosen di fakultas kita, yaitu Fakultas Psikologi UGM. Dengar latar belakang pendidikan, S1-nya, Sarjana Psikologinya di Fakultas Psikologi UGM. Kemudian mengambil Masternya, Master of Education di Faculty of Education, Monash University, Victoria, Australia. Nah, kemudian beliau lanjut nih teman-teman di PhD-nya, yaitu di Faculty of Arts and Social Sciences di University of Sydney, di New South Wales, Australia. Nah, kabar baiknya, minat penelitiannya adalah Inclusive Education, Universal Design for Learning, dan Student Voice, serta Children as Researchers. Betul ya Mbak Elga ya? Betul Mbak Astri. Nah, kita coba ngobrol dulu nih, singkat tentang minat beliau. Kenapa sih kok lebih ke inklusi dan anak-anak ya? Oke, saya akan mengajukan pertanyaan. Waktu itu nih Mbak, ini kan juga bagian dari doctoral tesisnya ya, yang berjudul Engaging with Student Voice Through Art-Informed Methods, yaitu Exploring Inclusion in Three Schools, Providing Inclusive Education in Yogyakarta, Indonesia. Nah, itu bisa diceritain secara singkat nggak sih Mbak, ke teman-teman mahasiswa, tentang apa sebetulnya doctoral tesisnya? Oke, doctoral tesisnya itu mengeksplorasi suara anak tentang pendidikan inklusif yang diterapkan di sekolah-sekolah inklusi di Jogja. Di tiga sekolah atau SD negeri yang ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Jogja gitu. Jadi kalau kita ngomongin suara anak itu, maksudnya kita mencari tahu apa pengalaman mereka, gimana perasaan mereka, apa pendapat mereka tentang apa yang mereka alami di suatu konteks begitu. Oke, itu menarik sekali ya. Nah, itu sesuai juga dengan topik kita kali ini, yaitu kenapa aku dipilih jadi anak inklusi? Mungkin teman-teman juga tertarik ya. Selain ini itu memang wajib kuliahnya, tapi juga sebetulnya kita akan berbincang lebih nanti karena Mbak Elga ini, Ibu Elga, akan menceritakan tentang bagaimana mendengar suara anak tentang sekolah inklusi. Dan ini akan sangat ditinjau dari sebuah tinjauan psikologi pendidikan. Betul ya, Ibu Elga? Iya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, saya akan langsung memberikan waktu dan kesempatan kepada Ibu Elga Andriana untuk menjelaskan topik hari ini. waktu dan tempat silahkan. Oke, terima kasih Mbak Astri. Saya coba share screen ya. Iya. Mohon maaf sebelumnya, mungkin teman-teman bisa mematikan video biar nggak terlalu berat. Nggak apa-apa, kalau video nggak dimatikan saya lebih senang kok. Oh gitu, lebih senang bisa ngeliat ya? Iya, karena nanti ada ngobrol-ngobrolnya gitu. boleh, nanti saya akan abah-abahin ya Mbak ya. Nggak apa-apa kok. Apakah sudah bisa dilihat? Iya, jelas Mbak. Iya. Bentar, saya matikan WA-nya biar nggak. Oke, jadi nggak apa-apa, nyalain video saya lebih suka loh lihat wajahnya teman-teman. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, saya mau mengucapkan selamat ya. Selamat sudah diterima di S2 dan S3 Fakultasi Kologi UGM. gitu. Dan di kesempatan siang ini saya diminta sharing. Ada dua hal nih Mbak Astri yang mau saya sharingkan dan teman-teman semuanya. Yang pertama, saya tuh diminta sharing tentang pengalaman studi waktu di waktu itu. Baru itu nanti kita seperti itu ya. Jadi, saya akan mengawali dengan pengalaman studi saya di sana. Tadi ini sudah disampaikan oleh Mbak Astri. Mungkin saya nambahin sedikit ya Mbak Astri. Jadi, selama saya studi S1 atau setelah studi S1 lalu menemukan S2 dan S3 itu saya berprofesi sebagai guru kepala sekolah head of school sebuah sekolah inklusif di Jogja. Sekolah swasta ya. namanya sekolah tumbuh. Jadi, nanti teman-teman mungkin bisa lebih memahami kenapa kok apa yang saya bicarakan atau secara saya bicara itu sangat mencerminkan dunia praktik pendidikan. Karena memang saya lebih dari 14 tahun ada di dunia praktik pendidikan di sekolah khususnya. Jadi, saya belajar S2 dan S3 itu pada waktu itu konteksnya bukan sebagai akademisi tapi sebagai murni sebagai praktisi. Dan saya menjadi dosen di fakultasi psikologi UGM juga baru. Baru Februari kemarin. Baru Februari kemarin. Jadi, memang nanti sharing-sharing saya memang muatannya sangat berat ke arah praktik begitu Mbak Astri. Itu lalu cerita tentang studi. Jadi, saya studi doktoral itu tahun 2013 sampai 2017. Sudah lama ya. Sudah lulus sudah 3 tahun yang lalulah ya. Kurang lebih. Saya mendapatkan beasiswa dari Australia Awards Scholarship untuk doktoral. Mungkin di sini ada teman-teman yang pernah nyoba AAS beasiswa AAS atau sudah pernah dapat. Boleh kasih reaction ya. jempol atau apalah gitu. Ada yang sudah pernah nyoba atau dapat gitu. Kelihatan nggak sih kalau ngasih reaction itu teman-teman? Nah, itu ya. Master saya juga dapat beasiswa dari Australia Awards lalu kemudian doktoral gitu. Tapi untuk master nggak ada bukan, nggak ada sih. Nggak banyak yang bisa diceritain karena apa ya, data-data aja gitu. Waktu master 2 tahun itu saya Apa nih? gimana-gimana? Siapa ini? Oh, ya. Jadi waktu master itu nggak ada yang bisa banyak diceritain teman-teman karena 2 tahun saya studi itu saya cuma bukan cuma ya saya sibuk dengan 2 hal baby sama tesis gitu. Jadi tahun pertama studi coursework tahun kedua tesis dan punya bayi gitu. Jadi sudah lah habis ya. Nggak bisa terlalu banyak eksplorasi lah ya. Tapi sangat berbeda dengan doktoral. Pada waktu itu saya memang punya pekat untuk mendapatkan banyak hal dari masa studi 4 tahun saya bertekad tidak hanya menyelesaikan doktoral tapi saya ingin punya banyak pengalaman. Itu waktu itu tekad di awal gitu. Dan ternyata tekad di awal itu benar-benar di drive buat saya untuk melakukan banyak hal dan apa ya mendapatkan banyak hal begitu. Nah itu saya mulai di tahun 2013. Sebelah kiri ini kantor saya kalau di sana mahasiswa doktoral itu kita dapat kantor lumayan besar ruangannya dan kedua dengan mahasiswa doktor yang lain dan kita saya kurang tahu ya semua mahasiswa doktoral atau hanya penerima Biasiswa Australia Awards sekolah itu kami diberi laptop Macbook waktu itu dan itu tidak hanya digunakan selama doktoral tapi juga menjadi milik kita jadi pulang bawa Macbook laptop senang banget. Ini kantor saya tentunya ini menjadi tempat dimana saya menghabiskan banyak waktu di situ apalagi di masa musim dingin yang dinginnya tidak tertahankan maka ini benar-benar jadi tempat kelarian karena karena kalau kalau mahasiswa itu kan di sana kan tergolong warga miskin gitu ya jadi untuk hitter saja itu akan sangat menghabiskan banyak biaya ya jadi kalau musim dingin itu banyak sekali waktu dihabiskan di kantor karena kita bisa nyalain hitter sepuas-puasnya gitu oh itu benar-benar kehidupan mahasiswa di sana lalu yang sebelah kanan ini adalah supervisor saya namanya nama beliau Profesor David Evans atau saya panggil dia David gitu ya saya boleh katakan relasi saya dengan David ini awalnya memang hanya antara supervisor dengan mahasiswanya tapi kemudian berkembang dengan sangat erat gitu ya melalui banyak kali proyek atau event atau apa ya grant atau apapun lah yang kita lakukan bersama-sama gitu dan relasi kami sampai sekarang itu sangat dekat gitu ya sangat dekat kita terus menjalin kerjasama dan dia selalu setiap tahun pasti ada atau menyempatkan diri untuk pergi ke Yogyakarta gitu dan juga di kota-kota yang lainnya ini salah satu acara di sebuah sekolah ya beliau diundang dan kemudian diberi surjan dan pelangkon oke nah ini ini salah satu kegiatan yang saya lakukan bersama David gitu ya tadi saya katakan selain mengerjakan tesis saya akhirnya mendapatkan kesempatan banyak gitu ya dengan David gitu di berbagai proyek gitu nah ini salah satunya saya ketika kami di Yogyakarta waktu saya masih studi itu dia saya ajak ke salah satu sekolah inklusi di Yogyakarta dan karena itu sekolah miskin lokasinya juga ada di tengah perkampungan dan tidak bisa di akses dengan mobil maka satu-satunya jalan hanya dengan motor gitu ya lalu ya dia saya naikkan motor gitu ya untuk sampai ke skala itu itu pengalaman yang bagi dia itu unik gitu ya bagi dia itu unik tetapi jangan tertipu dengan jempolnya ini ya ini itu dia meskipun gini itu sebenarnya dia sangat trauma naik motor dan setelah itu dia tidak mau lagi naik motor udah kapok berat naik motor gitu meskipun ini sudah dibonceng sama laki-laki ya yang badannya juga cukup kuat untuk menopang dia jadi bukan saya tapi dia dia kapok gitu dan sekali lagi sekolah-sekolah yang saya kunjungi bersama David ya yang intinya saya berusaha menunjukkan fakta dan kondisi real di Indonesia pendidikan di Indonesia begitu ya baik di Jogja di Gunung Kidul di Bantul seperti itu jadi dia melihat sendiri bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas dan itu sangat penting karena itu kemudian menimbulkan gagasan inspirasi bagi kami berdua untuk misalnya meng-create kegiatan latihan atau penelitian atau menulis seperti itu ya nah selain dengan David Evans di University of Sydney tempat saya belajar doktoral ini saya juga ber berkolaborasi dengan tiga akademisi lainnya disini ini ini adalah Michelle Villeneuve dia seorang occupational therapist dia dosen di faculty of medicine and health dan juga member di mind and brain laboratory-nya University of Sydney lalu ini David Evans supervisor saya yang ini Kathy Leto dokter Kathy Leto dia spesialisasinya tentang autism dan yang ini adalah Michelle Bonatti dia spesialisinya tentang service learning service learning itu mirip kayak pengabdian masyarakat ya service learning apa bahasa indonesianya kalau di indonesia seperti KKN mirip-mirip seperti itu ya service learning nah tapi sekarang Michelle Bonatti ini sudah nggak di University of Sydney lagi tapi dia sudah menjadi akademisi di State of New York Plattsburgh State of New York University gitu ini ini pada suatu waktu masih dalam masa studi saya doktoral kami berhasil mendapatkan grant gitu ya untuk melakukan projek pelatihan dan penelitian bersama guru-guru dan pemerintah dan stakeholder yang lainnya tentang pendidikan influsi waktu itu di UNY tempatnya dan waktu itu kami jalan-jalan di sekitar UNY dan mereka takjub banget lihat yang namanya Spanduk ya ada ya namanya Spanduk dengan wajah mereka yang terpampang besar-besar ini mereka amazed gitu ya lalu foto bersama di belakangnya gitu santai banget ya jadi itu tadi yang saya katakan di awal selain menyelesaikan doktoral apa saya sangat muas gitu karena karena terlibat di beberapa research project ya gak beberapa ya lumayan banyak kalau saya hitung tuh kalau gak salah ada tujuh research project selama empat tahun yang saya ikuti begitu salah satunya termasuk ini gitu ya mendatangkan mereka ke Yogyakarta waktu itu gitu dengan begitu juga apa saya sendiri pun menjadi lebih berkembang gitu ya secara pengetahuan serawawasan gitu ya dan itu juga ikut mewarnai ikut mewarnai tesis saya begitu seperti itu oke nah grand lainnya yang berhasil kami dapatkan saya dan David dapatkan itu adalah di tahun 2017 ketika saya belum selesai juga itu kami berhasil mendapatkan Australia Awards Fellowship mendatangkan berapa ini ya sekitar 14 atau 15 teman-teman dari Yogyakarta untuk belajar tentang pendidikan infusi di inovasi begitu dan salah satu salah satu peserta di sini itu ada Bu Budi Andayani kalau rawah di sini halo ibu ya jadi ini ini event yang sangat berkesan bagi saya dan juga bagi teman-teman ini ada guru SD ada kepala sekolah SD ada akademisi ya Bu Budi Andayani ada sebentar ada staff dari dinas pendidikan ya berlima belas kalau gak salah oh iya ada akademisi dari UNY juga ada dua orang yang dari UNY gitu ya lalu mereka apa belajar tentang pendidikan inklusif di University of Sydney gitu tahun 2017 dan sampai sekarang grup ini itu masih sangat dekat dan kami terus melakukan banyak kegiatan yang terkait dengan pendidikan inklusif gitu oke nah ini kalau tadi teman-teman masih ingat Michelle Bonati yang sekarang dia mengajar atau staff akademik di State University of New York pada waktu dia masih di Sydney Uni saya terlibat dalam riset yang dia lakukan saya membantu sebagai riset assistant yang judulnya service learning action ini sangat berkesan untuk saya itu ya ya pertama karena memang sangat terkait dengan bidang ilmu yang saya dinati yang kedua ini sesuatu yang belum pernah saya temui sebelumnya gitu jadi program ini itu apa University of Sydney itu menerima mahasiswa dengan disabilitas intelektual teman-teman kalau melihat pendidikan inklusif di tingkat universitas di Indonesia mungkin sudah melihat banyak contoh bagaimana mahasiswa dengan disabilitas fisik ya itu diterima begitu tetapi di University of Sydney dan di universitas-universitas lain di Australia itu pemerintahnya memang memiliki program yang memungkinkan lulusan SMA lulusan SMA dan mereka yang memiliki disabilitas intelektual itu untuk kuliah di universitas begitu jadi ini ada sekelompok mahasiswa dengan disabilitas intelektual lalu mereka nanti boleh memilih bidang ilmu yang mereka minati lalu masuk ke fakultas-fakultas dan disitu nanti akan masing-masing dari mahasiswa ini didampingi oleh beberapa mahasiswa lain begitu ya semacam seperti support group begitu nah mahasiswa-mahiswa ini membantu mereka dalam hal memahami perkuliahan dan juga mewujudkan service learning begitu seperti itu misalnya yang disini ini ini mahasiswa dengan disabilitas intelektual yang cita-cita adalah menjadi guru paut begitu jadi kelompoknya membantu dia mewujudkan itu sampai dia punya pengalaman mengajar di TK misalnya seperti itu yang ini ini mahasiswa dengan disabilitas intelektual yang sangat memiliki bakat dalam hawas seni dan dia ingin sekali waktu itu buka stand di pasar seni gitu nah ini juga diwujudkan oleh peer support groupnya gitu ya kalau yang ini saya kurang tahu ya karena ini kebetulan bukan saya yang mendampingi jadi kami para research assistant itu diberi beberapa kelompok begitu yang di tiap kelompoknya itu terdiri dari satu mahasiswa dengan disabilitas dan sekitar 4 sampai 5 mahasiswa lainnya begitu seperti itu dan menurut saya ini program yang luar biasa ya karena memberikan kesempatan ya bagi mereka dengan disabilitas intelektual itu untuk mengenyam pendidikan tinggi gitu dengan kurikulum yang tentunya diakomodasi begitu ya untuk mereka itu lalu proyek lain yang juga saya terkesan itu saya melakukan juga dengan Michelle Bonati tapi ini setelah saya selesai studi jadi saya ingin tekankan bahwa waktu studi itu saya sangat apa ya puas gitu karena tidak hanya menyelesaikan doktoral tapi juga hal-hal lain dan itu bisa berlanjut sampai setelahnya begitu ya nah ini salah satu proyek yang kami lakukan bersama waktu itu tentang foto voice ya foto voice bagaimana sama ini tentang suara anak tentang inklusi tetapi diwujudkan dalam bentuk foto voice inklusinya adalah inklusi yang tergan menurut definisi anak-anak begitu ya misalnya seperti anak ini inklusif bagi dia adalah kalau orang-orang itu tetap menghargai mainan permainan dan budaya tradisional gitu sementara untuk anak yang di sebelah kanan itu inklusif itu bagi dia itu artinya kalau orang lain itu gak buang sampah sembarangan gitu karena kalau buang sampah sembarangan itu memberi dampak yang buruk pada orang lain itu gak inklusif gitu ini dua-duanya anak-anak dengan disabilitas semua teman-teman kalau misalnya mau kalau misalnya mau bisa scan di sini ya ini ada apa namanya barcode ya bukan barcode apa namanya kok lupa bisa scan lambang ini kemudian nanti teman-teman akan dibawa ke sebuah app dan bisa mendengarkan penjelasan anak-anak ini tentang suara mereka tentang inklusi seperti itu nah itu pengalaman pengalaman studi saya yang menurut saya apa ya saya tidak bisa hanya menceritakan tentang studi saya sendiri karena memang selama 4 tahun itu apa sangat kaya pengalamannya untuk saya ya untuk saya studi dan beberapa proyek yang relevan dengan studi saya begitu dan itu sangat berharga terus berlanjut sampai saat ini relasi koneksi kolaborasi dengan 4 akademis yang tadi dan juga yang lainnya itu masih berlanjut sampai sekarang gitu Mbak Astri kalau misalnya ada teman-teman yang pengen tanya soal pengalaman studi tadi boleh ya boleh sebelum kita masuk ke materi gitu ya bisa saya malah lebih inspiratif ya Bu jadi ada orang yang sudah 14 tahun konsen di bidang inklusi itu kalau nggak panggilan hati dan memberi inspirasi itu nggak ini ya apa namanya biasanya suka tidak fokus ini betul-betul menginspirasi kita semua kalau mengerjakan sesuatu harus fokus dan beliau sudah 14 tahun di sini mungkin teman-teman bisa bertanya 1-2 pertanyaan tentang pengalaman sebelum masuk ke materi utama bisa di kolom pertanyaan yang sudah disediakan boleh di chat boleh boleh di chat atau boleh juga di open microphone ya semoga nanti teman-teman yang S2 ini 2 tahun lagi setelah selesai pandemiknya sudah meredah bisa apply biasiswa ke luar negeri ya selamat siang selamat siang selamat siang Bu Elga dan Mbak Astri saya ingin menekuni satu topik dari awal selama 14 tahun itu hal yang luar biasa nah apa yang membuat Bu Elga ini menemukan apa yang disukai hingga konsisten untuk terus-menerus mengetahui tentang itu maturnuman Wow pertanyaannya bagus banget ya dalam banget apa ya saya lalu mencoba membayangkan bertahun-tahun yang lalu ya jadi setelah saya lulus di dari S1 Psikologi itu saya mendapatkan biasiswa bukan biasiswa ya tapi semacam biasiswa sih 3 bulan di Kanada waktu itu menjadi guru paut menjadi guru paut dan disitu apa saya menemukan apa ya menemukan bagaimana pendidikan disana itu bisa mengakomodasi semua anak apapun kondisinya begitu ya kemudian ketika kembali ke sini kebetulan sekali ada seseorang yang mau mendidikan sekolah waktu itu namanya TK Ceria dan saya diminta untuk mengawali begitu dan itu saya lakukan lalu ya saya merasa itu memang panggilan gitu ya merasa panggilan hati saya pada waktu itu kemudian itu saya lanjutkan lagi di ACCDRC itu sebuah LSM yang dibiayai oleh Plan Internasional lalu kemudian saya mendirikan sekolah tumbuh gitu ya dan disana apa langsung menerapkan konsep pendidikan inklusi tersebut nah kalau ditanya bagaimana dan apa yang bisa membuat saya bertahan di satu topik kalau pada waktu itu ya apa ya sebagai praktisnya adalah kepuasan ya melihat melihat anak-anak yang mungkin termarginalkan oleh sistem dan budaya politik gitu ya kemudian bisa menyediakan sesuatu yang bisa mereka akses sama dengan anak-anak yang lainnya memberikan benefit untuk semua anak tidak hanya anak-anak yang dengan disabilitas menurut saya itu hal yang sangat memuaskan gitu maka teman-teman mungkin juga bisa melihat dokter-opesi saya itu juga ada elemen elemen action research nya disitu begitu karena bagi saya memang yang saya ingin lihat adalah melakukan perubahan gitu ya seperti itu dan cita-cita pendidikan itu kan belum tercapai ya hingga saat ini jadi memang harus terus-menerus diupayakan gitu dan itu butuh tentunya butuh kesetiaan kita untuk menekuni itu gitu saya pikir nanti teman-teman ini ya akan menemukan akan menemukan sesuatu yang memang teman-teman ingin tekuni passionate disitu dan ingin memberi dampak gitu ya pada gak perlu orang banyak ya tetapi pada sesuatulah ya seperti itu itu sih yang saya rasakan gitu terima kasih pertanyaannya ya baik terima kasih untuk Mbak Zahwa atas pertanyaannya dan jawaban yang sangat bagus sekali dari Ibu Elga sendiri bagaimana tentang passion itu dijiwai ya sebetulnya dihidupi jadi betul-betul bekerja disitu ada terkait dengan cerita mengenai fokus dari Ibu Elga sendiri tentang kehidupan inklusi atau sekolah inklusi ini ada pertanyaan kebetulan dari Masih atas nama Aldi Ahmad Ikardi selamat siang izin bertanya Bu bagaimana untuk pengalaman mengenai penerimaan diri orang tua yang anaknya inklusi di Australia terima kasih oke penerimaan diri orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas di Australia begitu ya halo iya Bu betul Bu seperti itu pertanyaan iya berkebutuhan khusus itu tadi ya di Australia sendiri jadi bukan di Indonesia iya makasih ya Aldi pertanyaannya atau Ahmad terus terang kalau dari sisi literatur saya tidak menekuni Aldi ya saya kalau kita sedang mengerjakan doktoral tesis itu kita akan menjadi sangat spesialis gitu ya sangat cempit dunianya cempit itu maksudnya yang kita baca kita berusaha fokus di situ dan tentunya yang saya terkuni adalah tentang children's voice ya atau suara anak secara literatur saya tidak tidak bisa menjawab gitu tetapi tetapi kalau secara pengalaman di Australia itu pendidikan inklusifnya dan juga di negara-negara barat lainnya itu kan sudah berjalan puluhan tahun jadi Indonesia ini kan bisa dikatakan baru mau masuk gitu ya baru mau masuk meskipun upayanya sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu tetapi secara secara esensial itu belum sampai ke sana nah kalau di sana secara pengamatan atau observasi dalam kehidupan sehari-hari penerimaan diri orang tua dengan anak-anak disabilitas itu sepertinya cenderung kalau saya boleh katakan dari pengamatan observasi sehari-hari cenderung positif gitu ya karena apa karena memang kulturnya dalam hal ini konteksnya sekolah saya kembali kulturnya sekolah dan masyarakat kulturnya itu sangat positif sangat accept perbedaan khususnya anak-anak disabilitas seperti itu sistemnya juga sangat memungkinkan untuk itu tidak mungkin sekolah itu menolak anak gitu ya untuk masuk ke sekolah mereka yang penting sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal mereka seperti itu lalu juga apa banyak sekali policies atau juga baik policies maupun praktis itu ya itu yang sangat suportif gitu ya entah itu di publik ya di transportasi umum di tempat-tempat umum event-event semua pasti ada unsur semua itu selalu mengingat akses untuk anak-anak atau orang-orang dengan disabilitas jadi dari situ apa partisipasi mereka kemunculan mereka itu menjadi hal yang biasa begitu sangat berbeda dengan apa yang saya temui di sini begitu ya bahkan yang baru-baru saja terjadi tentang pendaftaran siswa baru itu dimana orang tua bisa mengakses bantuan ada jalur khusus gitu ya untuk anak orang tua yang anaknya memiliki disabilitas kalau menggunakan jalur ini maka anak itu pasti akan dibantu gitu ya bagaimana caranya lah supaya bisa diterima tetapi orang tua tidak menggunakan itu karena takut anaknya mendapatkan label misalnya seperti itu sehingga mereka memilih mencari jalan sendiri tetapi yang penting anaknya tidak masuk dalam kategori siswa dengan disabilitas misalnya seperti itu ini merupakan satu hal yang menarik ini baru saja kemarin baru ini ya Juli kemarin ini muncul seperti itu begitu jadi masih apa secara kultural masih sangat masih sangat apa belum positif penerimaannya begitu oke begitu kemarinnya masih lancar gak ya oke ya apakah ini kita sedai dulu Mbak Astri untuk yang ini atau masih ada yang mau tanya lagi ini ini ada yang mau tanya tapi pertanyaannya belum ter-record Mbak Tantri Siagian atau mungkin bisa ini ya Bu kita belum ada kita lanjutkan dulu nanti untuk pertanyaannya akan kita bahas di sesi Q&A saja ya lanjut aja Mbak maaf belum sempat ngetik sudah atau pakai mikrofon aja silahkan langsung aja Mbak Tantri Bu mohon maaf selamat siang Bu Elga mohon maaf videonya gak bisa aktif sinyalnya lagi masalah disini gak apa-apa mungkin untuk kasus anak disable Bu khususnya di Indonesia ini kalau kita lihat jika digabungkan dengan pendidikan umum justru mereka akan menerima bullying gimana kita kira-kira mengatasinya karena ya mungkin saya tidak pernah terjun ke dunia pendidikan cuman sering sharing dengan rekan-rekan guru misalnya ada orang yang berkekurangan sedangkan sekolah umum sekarang ada yang menerima anak-anak disable bagaimana kira-kira sebagai seandainya kita jadi seorang psikolog nantinya untuk mengatasi hal ini terima kasih iya terima kasih ya pertanyaannya bagus banget sudah prepare nanti kalau sudah jadi psikolog pendidikan harus bagaimana jadi saat ini peraturan tentang penerimaan siswa baru ini baru keluar tahun 2020 itu sudah mengharuskan semua sekolah untuk tidak boleh menolak anak dengan disabilitas jadi sudah ada legalitasnya begitu ya sudah ada peraturan seperti itu semua dimana sekolah tidak bisa menolak dan ini baru tahun 2020 bayangkan di negara-negara yang lain itu sudah puluhan tahun yang lalu seperti itu nah tentang resiko bullying banyak penelitian yang meneliti tentang itu dan memang resiko itu cukup tinggi ya di sekolah-sekolah reguler bullying terhadap anak-anak perbutuhan khusus begitu dan mengapa itu terjadi kalau yang saya baca dan saya amati di dunia praktis itu karena komunitas sekolah gitu ya staff guru anak-anaknya orang tuanya belum memahami betul apa sesungguhnya pendidikan inklusif itu begitu karena pendidikan inklusif ini kan menuntut adanya perubahan perubahan paradigma perubahan cara pikir perubahan sikap ya cara pandang begitu tentang perbedaan gitu nah kalau hal ini belum dicapai maka akan banyak konflik gitu ya banyak konflik di sekolah yang berakar pada cara pandang tadi ya tidak bisa menerima adanya keragaman atau perbedaan seperti itu seorang psikolog sekolah begitu ini menurut saya sangat penting perannya begitu ya untuk bisa mengedukasi orang tua staff dan anak-anak gitu ya merubah cara pikiran mereka merubah perilaku mereka merubah emosi mereka ketika maaf maksud saya regulasi emosi misalnya seperti itu ketika berhadapan dengan anak-anak yang sangat berbeda dengan apa yang mereka selama ini temui begitu dan itu apa ya membutuhkan pendekatan psikologis ya karena mereka membutuhkan orang lain untuk bisa memahami memahami kehadiran anak-anak yang sangat berbeda itu bukan berbeda tapi beragam gitu ya dan kemudian membantu apa membantu agar sekolah ini secara holistik itu mengalami perubahan itu tadi cara pandang sikap respon emosi ketika menjumpai anak-anak dengan keragaman yang sangat berbeda-beda gitu nah nanti akan Mbak Tantri lihat sendiri nanti di beberapa slide yang akan saya paparkan itu juga terjadi apa yang tadi Mbak Tantri disampaikan gitu ya ya terima kasih Ibu ya oke sekarang kita masuk ke materi ya Mbak Astri ya ya silahkan Mbak Elga masuk ke materi langsung ya nah ini adalah tujuan pembelajaran hari ini saya pikir apa ya siang ini kita mungkin bisa sama-sama merefleksikan apa dampak label inklusi pada aspek perkembangan sosial emosional dan belajar anak gitu lalu yang kedua merefleksikan interpretasi pendidikan inklusi gitu ya jadi bagaimana sih guru sekolah itu memahami apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusi gitu dan ini kita kita refleksikan dari sudut pandang social constructivism gitu dan yang ketiga ini nantinya merefleksikan suara anak sebagai penyokong tentang kesehatan mental sekolah ya semoga tiga hal ini bisa kita lakukan bersama-sama oke nah saya akan mulai dengan apa memberikan pijakan begitu ya supaya teman-teman mungkin yang apa yang mungkin sebelumnya belum memahami atau mendalami tentang pendidikan inklusi bisa punya sedikit pemahaman ya begitu ada tiga model pendidikan yang pertama ini adalah segregasi gitu ya dari gambar ini kita bisa lihat yang biru besar ini apa kita bisa ibaratkan ini sebuah sekolah yang selama ini kita jumpai ya dimana di dalamnya kita sering mengatakan ya pokoknya ini anak-anak normal dalam tanda kutip gitu ya gomogen gitu lalu ada sekolah lain ini dengan disimbolkan oleh dot-dot yang warnanya lain ini ya ini anak-anak yang nggak normal gitu ya ini orang kebanyakan mengatakan begitu ya abnormal misalnya seperti itu tapi dalam dunia pendidikan inklusif sebenarnya kita sangat menghindari itu apa normal dan abnormal terus terang ya karena ketika kita bicara tentang inklusifitas maka sebenarnya nggak adalah gitu istilah normal yang ada adalah berbeda seperti itu oke nah ini adalah segregasi dalam dunia nyata mungkin ini bisa kita sebut seperti sekolah luar biasa misalnya seperti itu ya ini sekolah reguler gitu orang-orang sering menyebutnya seperti itu tapi di luar itu juga ada nih anak-anak yang nggak bisa mengakses pendidikan ya entah karena kondisi tertentu mereka yang di remote area atau mereka yang mungkin mengalami kasus-kasus tertentu sehingga tidak bisa mengakses sekolah ya dan juga ada anak-anak dengan kebutuhan khusus yang juga nggak bisa mengakses baik itu sekolah luar biasa atau sekolah reguler gitu karena kondisi atau konteks masing-masing gitu ini yang disebut sebagai segregasi lalu model yang kedua itu adalah integrasi di dalam model ini mulai ada pandangan bahwa mereka harusnya disatukan begitu ya karena mereka nantinya akan ada di masyarakat yang berbaur maka di sekolah pun seharusnya mereka sudah dikondisikan seperti itu nah ini muncul yang seperti ini ya di dalam kalau di serial ini misalnya bisa kita lihat di sekolah-sekolah reguler yang mungkin punya kelas khusus gitu jadi anak-anak dengan disabilitas diterima tapi mereka ditempatkan di kelas yang terpisah begitu ya ini disebut sebagai integrasi nah lalu seperti ini ya itu dimana semua semua nanti teman-teman juga hanya soal keberadaan fisik mereka di suatu tempat gitu seperti itu ya ini inklusif oke nah sekarang ini saya punya satu satu apa ini narasi yang saya ambil dari wawancara dengan salah satu anak di tesis saya gitu dan ini menjadi judul materi kita hari ini gitu ini saya bacakan nanti teman-teman langsung tulis di chat ya reaksi teman-teman pertama kali setelah membaca itu ya apa reaksi pertamamu setelah membaca itu oke ini saya bacakan sebentar ya aku gak tahu kok aku dipilih jadi anak inklusi aku gak dikasih tahu kalau aku ini pinter atau bodoh di sekolahku yang dulu mereka gak ada inklusi aku takut di sini kenapa kok aku dipilih jadi inklusi inklusi itu apa aku gak tahu apa itu artinya katanya belajar kebutuhan khusus gitu teman-temanku ngeji aku inklusi inklusi sedih jadi anak inklusi tiap kali aku ke ruangan ini mereka ngeje inklusi inklusi aku gak pengen di sini dan pada waktu saya wawancara ini anaknya kondisinya sambil nangis ya waktu cerita tentunya narasi ini hanya sepotong saja wawancaranya tentunya panjang banget tapi ini aja yang bisa saya bagikan saat ini gitu nah silahkan nulis di chat apa sih reaksi teman-teman ketika membaca narasi ini Mbak Asri saya tuh gak bisa ini ya saya gak bisa baca chatnya ya saya harus oke bisa baca udah ada ini yang menuliskan reaksinya sedih kecewa merinding kasihan sekali terus prihatin ini saya stop share saya bisa baca sekarang oke di bawah itu ada tulisan chat sendirian ada yang nulis sendirian makdek kalau ini makdek miris ada yang miris sangat membuat tiba oh ada lagi nih berbesmili iya berbesmili rasanya berair matanya rasanya ingin memeluk anak itu ini saya langsung terlempar ke masa lalu nih Mbak Asri waktu saya mewawancara anak ini ini semua yang teman-teman chat disini itu semua yang saya rasakan pada waktu bisa dibayangkan ya saya ngadepin anaknya langsung gitu ya tapi pada waktu itu saya juga sebagai peneliti dan saya harus mengendalikan diri saya untuk tidak apa ya tidak terseret gitu ya terhanyut dengan emosi si anak ini yang bercerita sambil menangis kayak gitu ya ini didominasi dengan kata kunci kasihan dan sedih ya sepertinya ya Mbak Asri betul saya tuh soalnya bosan pakai mentimeter saya menyayangkan sekali lingkungan sekolah sangat mendiskriminasi iya ini persis seperti yang tadi disampaikan Mbak siapa tadi yang bertanya terakhir saya lupa namanya Mbak Tantri ya makasih Mbak Tantri iya anak ini memang mengalami bullying jadi jadi selama saya jadi ketika saya melakukan fieldwork itu kan saya stay di sekolah kurang lebih tiga bulan ya dan saya sebagai participant observer jadi saya pagi sampai siang ikut gitu dan saya lihat sendiri perlakuan seperti apa yang diterima anak inklusi ya yang disebut sebagai anak inklusi di sekolah-sekolah itu seperti itu dan memang bullyingnya memang sangat terasa sangat terasa saya speechless karena seakan-akan mereka berada di dunia yang tidak memberikan wadah bagi mereka untuk hidup normal ya oke seandainya tidak ada perbedaan dan pembandingan prihatin oke terima kasih ya chattingnya saya suka nih kalau chatting kayak gini ini nanti kan bisa di download ya jadi bisa saya baca ulang gitu saya tertegun tidak menyangkan dari Mbak Rahma saya tertegun tidak menyangkan ternyata program inklusi menjadi bentuk labeling tersendiri untuk mereka yang berbeda selama ini hanya mendapatkan impresi yang positif di program inklusi nah ini bagus sekali pendapatnya Mbak Rahma Ayu Ning Tias karena suara anak ini memang ternyata bisa memunculkan kepermukaan apa sih yang sebenarnya terjadi dan itu tidak akan pernah kita temui kalau kita meneliti atau bertanya hanya kepada orang dewasa bukan pada yang mengalami langsung begitu ya sedih karena adiknya belum paham pun lingkungan pertemannya sendiri juga belum dipersiapkan untuk memahami itu dia itu ya itulah pentingnya peran teman-teman besok gitu ya bagaimana mengkondisikan mengkondisikan merubah mengkondisikan cara pikir perilaku para bapak ibu guru dan teman sebaya dan orang tua banyak banget nih yang perlu bisiko edukasi para stakeholder sekolah ini gitu belum lagi termasuk mereka-mereka yang ada di pemerintahan oke saya lanjut lagi terima kasih ya chatnya ya oke saya juga ikut ini ikut terbawa oke satu lagi kalau teman-teman itu menemui lagi screennya saya tunjukkan ininya narasinya ya narasi yang sangat pendek ini juga bisa dianalisis dengan cara yang sangat berhana gitu ya teman-teman bisa menemukan keywords tentang emosi yang dirasakan orang itu pemahaman yang dipahami oleh si anak itu ya berarti ada pihak yang membuat yang menentukan kamu anak inklusi gitu ya dan memang secara sisa memang iya seperti itu secara diskors juga iya penggunaan istilah anak inklusi itu sangat sangat masif ya di sekolah itu sampai anak-anak saja ya anak-anak SD itu menggunakan itu dalam percakapan sehari-hari dalam pergaulan mereka sehari-hari mungkin saya di bagaimana proses pembelajaran di sekolah bagaimana membangun resiliensi teman-teman juga bisa ikut membaca kan ini ya iya bisa ini banyak yang ingin tahu tentang resiliensi oke bagaimana peran psikolog menembuhkan kekuatan pada anak inklusi tersebut disini saya langsung mengajak teman-teman mari kita tidak menggunakan istilah anak inklusi anak adalah anak saja oke nanti teman-teman akan tahu kenapa kok sebutan itu sangat powerful sangat powerful dampaknya bagi si anak itu resiliensi meningkatkan empati anak yang normal nah ini juga Mbak Astri jadi memang diskors atau penggunaan atau term mungkin secara spesifik anak inklusi anak normal ini di Indonesia masih sangat kuat begitu dan ini itu barrier nah teman-teman nanti sebagai psikolog juga kalau nanti terjun ke sekolah inklusif sekarang semua sekolah inklusif karena memang ada legislation yang seperti itu maka teman-teman sendiri juga sudah harus punya cara pikir yang benar-benar inklusif karena kita sendiri tidak akan mungkin merubah orang lain kalau kita sendiri masih masih belum clear tersungguh gitu ya apa sih sebenarnya inklusi yang itu ditunjukkan misalnya dengan istilah yang kita gunakan anak normal anak inklusi seperti itu pendekatan terhadap anak yang tidak inklusi nah kan ini ini Indonesia punya masalah besar dalam hal penggunaan label memang coping bagaimana coping atau faktor protektif apa yang bisa membantu si anak itu menghadapi satu seperti itu oke terima kasih ini menarik-menarik ya peran guru mengedukasi lingkungan menemukan kekuatan oke terima kasih banget ya ini menarik nih ya oke saya kembali lagi ke share screen oke nah judul materi hari ini memang sebenarnya adalah judul buku ya yang book chapter ya saya menulis satu top gitu di buku yang judulnya making sense of everyday practice why am I chosen as inclusion child jadi memang narasi anak ini itu sangat berkesan untuk saya bagi saya sangat menarik untuk dituliskan menjadi sebuah publikasi begitu dan waktu itu diterima di buku ini diterbitkan di buku ini begitu ini adalah kerangka yang saya gunakan ketika memulai riset tentang suara anak tentang inklusi gitu ya jadi dalam riset suara anak tentunya suara anak ini ada di tengah-tengah sebagai senternya ya lalu yang mengelilingi senter ini atau suara anak ini kita pastinya punya kerangka teori gitu ya apa sih yang kita teori apa sih yang kita percayai gitu ya yang kita gunakan yang ya menjadi pegangan kita begitu teori tentang anak tentang pendidikan tentang apalagi proses pembelajaran ya seperti itu dan ini sangat mempengaruhi riset atau metode riset yang kita gunakan gitu ya dan juga mempengaruhi tema riset yang kita lakukan seperti itu misalnya kalau saya itu saya apa mengacu pada teori bahwa anak adalah individu yang utuh gitu ya dan mereka adalah agen perubah gitu ya mereka bukan mereka tahu apa yang terbaik untuk mereka seperti itulah ya kemudian ini mempengaruhi metode saya dalam hal khususnya misalnya tentang pengumpulan data seperti itu maka kemudian saya membuat memilih metode yang membuat anak itu mandiri dan bisa menunjukkan pikiran dan pendapat mereka seperti itu kemudian suara anak ini juga dikelilingi oleh policy family practice society dimana policy ini memang ada di atas karena dia memengaruhi semua hal yang ada di bawahnya ya misalnya saja pada waktu itu policy-nya adalah pemerintah itu memilih atau menunjuk beberapa sekolah untuk menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di tahun itu ya kalau sekarang sudah semua sekolah harus pada waktu itu ada beberapa sekolah yang ya itu tadi mendapatkan tugas untuk menjadi sekolah inklusi dan itu justru kalau saya lihat dampaknya adalah misalnya beberapa sekolah itu kemudian dijuluki sebagai sekolah sampah karena sekolah-sekolah yang lain yang merasa tidak punya kewajiban untuk itu kemudian membuangkan anak-anak yang disabilitas ini dan disuruh masuk ke sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi begitu sampai ada satu sekolah yang tadi saya pendapatkan gambarnya Profesor David mengunjungi itu naik motor tadi itu sekolah itu dijuluki sebagai sekolah sampah karena jumlah anak dengan disabilitasnya itu lebih dari 50% disitu seperti itu dan ini juga mempengaruhi keluarga keluarga si anak yang tadi teman-teman baca narasinya anak itu tinggal dengan kakeknya kakeknya seorang tukang beca orang tuanya ayah ibunya bekerja mencari nafkah di luar Jawa begitu dia tinggal hanya dengan kakeknya si anak ini sudah dua kali gak naik kelas dan apa ya ada semacam aturan di sekolah itu kalau sudah dua kali gak naik kelas kan disuruh keluar disuruh keluar sehingga dia harus mencari sekolah lain dan si kakek ini berkeliling mencari sekolah-sekolah dan tidak ada satupun yang mau menerima si anak itu sampai akhirnya kemudian diterima di sekolah inklusi memang pada waktu itu berlabel SPPI sekolah pendidikan inklusi dan tidak boleh menolak sehingga sampailah dia di sekolah itu kemudian si anak itu mendapatkan pengalaman yang dia ceritakan tadi bagaimana dampaknya kepada keluarga praktik di sekolah dan masyarakat ini kerangka yang digunakan dalam penelitian kemudian juga kerangka lainnya adalah bagaimana mempromosikan inklusi itu sendiri dengan suara anak dan ini harus dimulai dari opening doors jadi bagaimana caranya kita memungkinkan agar suara itu keluar agar suara itu muncul ke permukaan seperti itu dalam hal ini saya menggunakan metode visual yang memungkinkan anak secara psikologis bisa merasa nyaman menyampaikan apa yang mereka rasakan kemudian menganalisa informasi atau menganalisa data itu ya dari hasil yang kita dapatkan lalu kita mencat apa ya menganalisa merefleksi mencari tahu ada concern apa sih sebenarnya dibalik itu seperti itu ya dan ini sangat tergantung dari penginti masing-masing sih biasanya ya tadi teman-teman ada yang apa ingin meneliti tentang coping tentang resilient tentang peran guru tentang apalagi tadi macam-macam seperti itu ya gitu kemudian making sense of the evidence jadi sudah mengumpulkan bukti-bukti mengumpulkan data dan itu tidak hanya dikonsumsi oleh kita saja ada kewajiban peneliti untuk menjelaskan itu kembali kepada pihak yang dikeliti gitu ya dalam hal ini saya menjelaskan kepada guru dan anak ini loh findings yang saya temukan dan ini loh yang saya pahami ini loh interpretasi saya terhadap findings itu itu saya presentasikan kepada guru orang tua dan juga anak-anak secara terpisah ya secara terpisah kemudian dealing with marginalization jadi kemudian mendorong mendorong guru orang tua dan anak-anak untuk mendapatkan insight atau melakukan perubahan gitu ya sehingga cara berpikir dan praktik yang dilakukan itu menuju ke arah yang lebih intrusif itu frameworknya nah dalam melakukan pelitian ini juga apa saya menggunakan perspektif social konstruktivism gitu ya dimana kalau menurut Vygotsky gitu teori social konstruktivism itu percaya bahwa pendidikan itu itu juga harus mengembangkan kepribadian anak gitu ya pendidikan itu juga harus memfasilitasi kreativitas atau potensi apapun yang anak punyai gitu lalu juga pendidikan itu juga percaya bahwa belajar itu menuntut keterlibatan aktif semua anak dan yang paling penting ini yang terakhir itu pendidikan itu percaya bahwa mengajar dan belajar itu sangat terkait dengan karakter perkembangan individu sehingga oleh karena itu gak bisa seragam gitu gak bisa tuntutannya sama seperti itu oke nah ini tadi yang saya sempat singgung sedikit saya gunakan visual methods ya karena visual methods itu menawarkan cara yang khas gitu ya sehingga anak itu bisa memunculkan pengalaman pendapatnya perasaannya gitu ya sehingga mereka bisa menjadi pihak yang memproduksi pengetahuan jadi bukan hanya saya yang produksi pengetahuan tapi justru anak-anak gitu dan ini juga suatu cara yang akan sangat berhasil sepanjang kita membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan gitu ya dalam riset itu gitu jadi tentu saja kita gak bisa begitu saja meminta anak untuk menggambar atau memfoto gitu tapi kita bekali mereka dengan apa itu riset apa itu foto voice apa itu menggambar kamu memfoto dan menggambar apa seperti itu itu tetap ada pembekalannya salah satunya ini merupakan menggunakan gimana caranya menggunakan kamera digital tapi di luar itu banyak lagi pelatihan yang lain sebelum anak sungguh-sungguh menjadi co-researcher kita gitu ya menjadi co-researcher saya gitu ini salah satu saja gitu setelah ini saya akan menunjukkan beberapa foto yang mereka ambil ini yang tadi disebut dalam narasi si anak yang teman-teman baca tadi setiap kali aku kesini aku diejek inklusi inklusi gitu ya tadi ya kalau teman-teman masih ingat ini adalah ruang inklusi jadi ada satu ruang kecil yang digunakan untuk GPK ya guru pendamping khusus itu menarik anak dari kelas di luar ruangan itu lalu dilakukan pembelajaran individu gitu ya itu misalnya dilakukan ketika mereka ketika GPK misalnya merasa apa yang disampaikan di kelas itu terlalu sulit atau apa tidak bermakna begitu untuk anak gitu ya lalu ditarik ke ruangan itu dan seperti di secara privat gitu lah ya seperti itu ruang inklusi dan ini apa yang teman-teman tadi baca di narasi si anak itu ternyata menamai ruangan ini jadi ruang inklusi itu juga menimbulkan dampak gitu ya begitu anak itu dicabut dan mau dipindah ke ruangan itu teman-temannya langsung mengece inklusi inklusi dan saya itu melihat sendiri ya peristirah itu kali-kali gitu bahkan tidak hanya dengan diecek tapi juga dilempar sepatu dan hal-hal lain ya setiap kali anak itu ditarik ke sana gitu lalu ini foto yang mereka ambil ini bukan saya yang ambil ya ini anak-anak yang ambil ini juga anak-anak yang ambil ini di sebuah sekolah yang lain ya dimana di sekolah ini mereka punya kelas khusus buat anak-anak dengan stabilitas gitu lalu ada anak yang memfoto kegiatan pembelajaran di kelas reguler ada yang dia juga memfoto kegiatan pembelajaran di kelas inklusi gitu ya kemudian ketika saya tanya ceritakan dong ini yang kamu foto ini apa gitu lalu dia mengatakan ini aku suka foto ini karena anak reguler belajar menggunting bentuk geometri anak reguler itu harus pinter dan belajar rajin anak reguler bisa mempelajari apa yang dipelajari anak inklusi dengan cepat anak ABK tidak bisa mengerjakan apa yang dikerjakan anak reguler terlalu sulit untuk mereka gitu ya tapi si anak ini ketika dia main ke kelas inklusi dia juga bilang aku ingin sekali mempelajari apa yang dipelajari di kelas khusus kadang-kadang kelas itu disebut kelas khusus kelas inklusi kelas ABK gitu ya ini membungkus kadu akan sangat berguna gitu nanti teman-teman bisa refleksikan deh menurut teman-teman ini gimana gitu ya dari pendapat si anak ini gitu lalu ini ada foto yang lainnya nah ini juga salah satu kelas inklusi kelas khusus atau kelas ABK mereka menyebutnya begitu ini anak kelas 5 sedang belajar mengingat oleh sepatu mereka belajar itu soalnya mereka nggak bisa jadi kita bisa lihat secara umum bahwa anak-anak dengan disabilitas itu ketika mereka di kelas inklusi itu mereka belajar buku kado mereka belajar ngeketali sepatu sementara anak-anak yang lain belajar tentang geometri dan hal-hal yang lainnya gitu ya nah nanti teman-teman silahkan refleksi ini bagaimana sih kalau situasinya seperti ini gitu apakah ini merupakan bentuk yang memang seperti itu toh anak disabilitas memang nggak punya kemampuan gitu ya mereka ya cukup dibekali dengan yang seperti itu saja keterampilan hidup gitu ya atau bagaimana sebenarnya gitu ya lagi ini foto yang diambil oleh si anak yang mengambil foto ini gitu ya ini foto tentang apa main bola siapa yang main bola teman-temanku kenapa kok ini menarik bagimu karena ini yang main bola yang reguler aja yang inklusi saya sebenarnya nggak suka ya yang inklusi saya suka ikut-ikutan ngomong kayak gitu enggak yang inklusi biasanya ngapain kalau istirahat ya lihat aja duduk-duduk nggak pernah ikut main bola enggak jadi ini di tiga sekolah yang berbeda ya tetapi teman-teman bisa amati narasi yang digunakan itu sama persis sama persis gitu ya dari sini juga teman-teman mungkin bisa refleksi ya lalu bagaimana partisipasi anak dengan kebutuhan khusus atau anak dengan disabilitas di sekolah reguler gitu ya yang salah satunya dicerminkan dari foto ini gitu bagaimana perkembangan sosial mereka gitu ya dan juga bagaimana perkembangan emosi mereka begitu dalam konteks yang sangat spesifik dalam hal ini adalah ketika mereka istirahat sajalah ya misalnya seperti itu itu jadi waktu istirahat ini juga politis banget gitu ya untuk anak-anak ini gitu siapa bisa mengakses apa itu itu inilah ya politik dalam pendidikan yang itu kemudian terwujud dalam akses bermain kelompok seperti itu yang nanti dampaknya itu bisa kemana-mana ya sosial emosi belajar ini sekarang kita beralih ke gambar fotonya banyak banget sebenarnya tapi tentu saja nggak bisa saya sampaikan semuanya sekarang kita beralih ke gambar jadi visual methods itu yang saya gunakan waktu itu foto dan gambar ini gambar dari salah satu anak gitu ya ini kayak papan iklan atau kayak tulisan di papan tulis bunyinya teman-temanku nggak ada yang mau main sama aku aku sedih sekali mereka bikin aku marah jadi pada waktu itu saya minta mereka menggambar dengan tiga tema ya gambarlah dirimu sendiri gambar diri atau potret diri gambarlah pengalaman yang menyenangkan dan gambarlah pengalaman yang tidak menyenangkan atau yang menyedihkan gitu dari situ kemudian anak-anak itu bisa menggambar macam-macam ya dan juga bisa memfoto macam-macam gitu pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dari situ kita bisa lihat sejauh mana intusi itu diterjemahkan di konteks mereka masing-masing lalu ini lalu ini lalu ini ada sama saya sambil lihat jam potret diri ada satu siswa kelas SD dengan disabit intelektual ketika saya memberikan instruksi untuk gambarlah dirimu sendiri ini yang mereka ini yang dia gambar gitu ya ini manusia dia ya dirinya kemudian dia tulisi bodoh gitu dan panah besar yang menunjuk ke gambar itu gitu dan kemudian ketika saya wawancara awalnya dia mengatakan ini aku aku bodoh oraiso nulis oh pakai bahasa Jawa ya aku itu gitu oraiso nulis oraiso moco gitu tapi beberapa menit kemudian dia switch dia bilang dudu deng dudu aku gitu gak deng ini bukan saya ini ini temanku aku pinter kok gitu seperti itu jadi apa apa ya ada ada konflik gitu ya dalam dirinya gitu ya satu sisi dia karena komentar atau perlakuan dari lingkungan seperti itu dia merasa dirinya seperti itu tapi di sisi lain juga sepertinya anak ini punya harapan ya bahwa dia dia gak seperti itu ya oke dan ini ada tiga gambar dari anak-anak ya isu tentang tidak naik kelas juga cukup cukup banyak dilontarkan oleh anak-anak itu gitu ya yang sebelah sini yang sebelah sini ini anak yang sudah usianya jadi dia sudah tiga tahun di kelas satu gitu dan dia sangat ingin naik ke kelas dua yang ini ini gambar sih anak yang narasnya teman-teman tadi baca ya dia sudah dua kali gak naik kelas di sekolah yang lain ya kemudian pindah ke sekolah inklusi kalau yang sebelah kiri ini dia sudah tiga kali gak naik kelas di sekolah inklusi itu ini sudah dua kali gak naik kelas di sekolah inklusi itu gitu jadi mereka menyerahkan ini sebagai pengalaman yang tidak menyenangkan ya gitu oke sampai disini dulu saya berik dulu presentasinya saya stop dulu sekiranya ada yang mau komentar dan bertanya silahkan open ya ibu saya ingin bertanya sekali saya Laura ibu saya sekarang sih kuliah di maproklinis ya tapi pengalaman kerja saya memang di sekolah kayak gitu dan apa yang diceritakan oleh ibu tadi benar-benar yang secara real saya alami di sekolah saya di sekolah sebagai guru konseling dan istimewanya adalah saya pengguna kusiroda ya gitu jadi karena saya pengguna kusiroda situasinya jadi sedikit unik ya tadi kan kalau berdasarkan cerita dari teman-teman tadi ada yang memberikan respon dan juga ibu juga ada yang menceritakan bahwa yang pembulinya adalah anak-anak ya cuman kalau dari pengalaman saya sih anak-anak itu karena gurunya berkursiroda jadi sebenarnya mereka dari gurunya yang berkursiroda itu mereka belajar berempati sebenarnya jadi kemungkinan mereka membuli temannya yang lainnya pun yang punya kekurangan misalnya kan yang ada di sekolahan kami itu ada yang hiperaktifitas habis itu juga ada yang autis dan juga ada yang gangguan pendengaran parsial kayak gitu memang jumlahnya tidak banyak tetapi kalau dari sisi anak-anak sebenarnya sih kalau saya bilang bicara masalah pembiasaan kalau yang pengalaman saya jadi mereka terbiasa lihat gurunya yang berkebutuhan khusus juga akhirnya mereka tidak terlalu banyak mungkin-mungkin masalah kekurangan atau perbedaan tetapi yang ingin saya tanyakan nih dari pengalaman ibu di luar negeri gitu ya ibu tadi bilang bahwa di luar negeri kan memang sudah berpuluh-puluh tahun mereka mengusahakan sekolah inklusi itu sendiri memang peraturan pemerintah kita juga kan tidak 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 boleh menolak anak berkebutuhan khusus ya itu juga dilakukan oleh beberapa sekolah di Indonesia tetapi permasalahannya terjadi kesenjangan kesenjangannya gini anak-anak itu memang diterima tidak punya opsi untuk menolak kayak gitu ya tetapi ketika saya pun menyampaikan kepada pihak sekolah misalnya ada anak-anak berkebutuhan khusus ini mengalami kekerasan misalnya di dalam kelas gitu entah itu dibentak atau apa akhirnya anaknya jadi trauma gitu ya saya menanyakan bagaimana sikap dari pihak sekolah kayak gitu cuman yang agak miris bagaimana ya kadang-kadang ada sebagian dari respon guru-guru yang mengatakan bagaimana ya kita kan tidak dibekali dengan kemampuan untuk menangani anak dengan kebutuhan khusus kayak gitu walaupun jumlah mereka tidak banyak nah lalu pertanyaan saya nih berdasarkan pengalaman ibu benarkah hanya harus guru-gurunya dilatih atau ada support system lain yang bisa mendukung sekolahan sehingga anak-anak yang berkebutuhan khusus ini pun bisa diterima bisa belajar bersama-sama dengan teman-temannya tanpa masalah karena yang kadang-kadang ada orang tua datang ibu haruskah anak saya dipindahkan ke sekolah SLB dan lain sebagainya seperti itu ujung-ujungnya saya malah berpikir bahwa berarti tetap aja dong apa niatnya pemerintah untuk membentuk sekolah inklusif itu tidak bisa terwujud kalau toh terjadi pembedaan antara sekolah SLB dengan sekolah yang umum seperti itu kalau bagi saya mungkin dari segi murid itu lihat pembiasaan ya pembiasaan melihat ada orang yang berkebutuhan khusus atau gurunya itu akhirnya mereka pun tidak jadi masalah tetapi yang jadi masalah adalah dari pihak sekolah nih kalau menurut pendapat ibu support sistem apa apakah hanya guru yang terlatih dengan anak kebutuhan khusus atau ada cara-cara lain sehingga anak-anak ini dapat diterima dan belajar dengan nyaman di sekolah umum gitu terima kasih ibu iya terima kasih pertanyaannya maaf mana tadi siapa saya Laura ibu Laura iya support sistem ya kuncinya emang disitu ya tetapi ini tidak cuma melulu masalah bicara soal guru yang terlatih atau punya pengetahuan yang cukup gitu banyak kasus ini masalah attitude masalah sikap ya masalah sikap dan kalau sudah bicara masalah sikap itu akan mempengaruhi praktik yang dia lakukan gitu ya jadi misalnya gini ketika ada anak dengan disabilitas mendaftar di sebuah sekolah sebuah sekolah bisa saja mengatakan aduh kami gak siap gitu ya kami gak siap untuk menerima anak ini bu karena kami apa ya gak bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak ini misalnya seperti itu tapi juga ada sekolah-sekolah lain yang kemudian sikapnya seperti ini apa ya yang bisa kita lakukan untuk anak ini begitu jadi ini soal sikap nanti di level kelas pun seperti itu ya kalau karena ini baru tahun ini dimulai apa namanya peraturan ya benar-benar baru tahun ini peraturan itu keluar bahwa sekolah-sekolah tidak boleh menolak anak dengan disabilitas maka saya yakin banyak sekali guru-guru yang akan berhadapan dengan masalah ini gitu ya mereka akan memilih ini bukan aku tidak disiapkan untuk memfasilasi anak ini gitu ya which is to some extent that is true ya betul juga sih memang tetap harus ada penyiapan gitu tapi di sisi lain juga masalah sikap gitu kalau tidak ada sikap apa mau mencari tahu dan mau mengupayakan menemukan sesuatu yang bahkan belum pernah dilakukan sebelumnya maka itu tidak akan pernah kesana gitu seperti itu saya pernah suatu saat mendapatkan anak dengan tunanetra ya di sekolah tubuh waktu itu belum pernah punya kasus belum pernah punya pengalaman tetapi kemudian bersepakat untuk menerima dia dan kemudian ada dua guru yang datang ke saya dan bertanya seperti ini Bu Elga satu guru visual art bisa dibayangkan ya satu guru visual art dan satu guru olahraga Bu Elga gimana caranya saya ngajari visual art pada anak yang tidak bisa melihat namanya juga visual art lalu yang kedua tentang olahraga gimana nih caranya ngajarin olahraga pada anak ini begitu seperti itu nah ini lagi-lagi besok teman-teman kalau udah masuk ke sekolah terjun di sekolah ini kekuatan teman-teman untuk apa ya meningkat merubah attitude dari negatif ke positif dari yang tidak percaya diri menjadi tidak percaya diri self-efficacy juga seperti itu ini peran teman-teman di situ mendorong mereka untuk akhirnya punya keyakinan gitu ya dan drive gitu ya untuk bisa memfasilitasi anak seorang anak apapun kondisinya gitu support sistemnya ada di situ satu pengetahuan dua pengetahuan 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 secara psikologis gitu ya kepada guru-guru kuncinya kan ini memang di guru ya gitu dan juga pendampingan secara psikologis di anak-anak dan orang tua lalu ada hal lain yang juga ingin saya sampaikan guru tidak dikondisikan untuk seperti itu nah di Indonesia ini ada istilah GPK guru pendamping khusus gitu yang ini biasanya ditempel kepada anak-anak dengan disabilitas sehingga guru kelas ini merasa oh itu bukan masalahku gitu ya ini masalah GPK kalau mau belajar tentang inklusi ya biar GPK-nya aja gitu nah itu mulai berubah ya pandangan seperti itu mulai berubah saat ini yang digulirkan adalah tentang support teacher gitu jadi guru guru yang latar belakangnya psikologi atau PLB ini diposisikan sebagai support teacher karena mereka diasumsikan punya ilmu yang relevan gitu ya dalam hasil di bidang psikologi dan juga bidang pendidikan luar biasa untuk support guru SD atau guru SMP atau guru SMA dan juga support anak-anak yang lain sehingga lebih inklusif gitu ini juga support sistem tetapi ini di Indonesia belum terjadi seperti itu gitu yang terjadi sampai saat ini ya masih GPK gitu ya masih GPK ditempel ke anak dan itu tanggung jawabnya GPK gitu nah bagaimana si support teacher ini menjadi support sistem bagi guru kelas guru mata pelajaran anak-anak dan orang tua gitu dan juga kalau sekolah punya support sistem yang lain misalnya dari guru konsul konsulor sekolah atau psikolog sekolah maka ini juga penting sekali menurut saya penting sekali untuk pengkondisian kultur pengkondisian sikap cara pikir dan juga efekasi gitu ya school efekasinya itu harus dibangun gitu ya supaya mereka semua itu merasa punya motivasi drive yang besar gitu ya termasuk untuk membekali diri sendiri gitu ya untuk menghadapi atau memfasilitasi anak-anak dengan kebutuhan khusus gitu itu mungkin sebentar yang bisa saya sampaikan Mbak Laura saya lanjutkan lagi ya presentasinya nanti kita di tengah bisa tanya-jawab lagi supaya kita nggak saya nggak ngomong terus banyak diskusi nah tadi teman-teman udah lihat foto-foto yang diambil anak itu ratusan ya foto-foto yang diambil anak itu ya hanya sedikit saja yang saya masukkan di tesis dan yang lain masih ada di data bank data saya ini adalah foto-foto yang saya ambil sendiri jadi saya saya tetap harus mencari tahu konteks sekolah itu gitu ya dan nanti akan saya cocokkan gitu ya ini adalah yang saya lihat lewat kamera saya kayak apa sih yang dilihat anak-anak lewat kamera mereka gitu ya seperti itu kurang lebih nah salah satu yang saya ambil ini di satu kelas ini teman-teman kalau bisa lihat posisi duduknya ini bisa saya jelaskan ya yang duduk paling belakang ini papan tulisnya di sebelah sini nggak kelihatan sebelah sini ini panas saya ini papan tulisnya di sini ya ini yang duduk paling belakang ini adalah anak-anak dengan disabilitas intelektual jadi mereka yang tes IQ-nya itu paling rendah gitu ya seperti itu yang menuhi kategori sebagai disabilitas intelektual lalu ini yang di sebelah kiri dan kanan ini adalah menurut gurunya ya ini informasi dari gurunya gurunya di sini ini adalah anak-anak yang slow learn kiri kanan lalu yang duduk paling depan ini adalah anak-anak yang normal jangan tidak kutip gitu kalau teman-teman bisa lihat ini ada GPK disitu ini satu dua kalau enggak salah ini ada satu lagi gitu kalau saya saya sempat memawancara gurunya kenapa bu kok setting kelasnya seperti ini gitu wah soalnya kalau enggak gini kasian yang anak-anak yang pintar bu nanti anak-anak yang pintar ketinggalan gitu ya seperti itu nah teman-teman bisa bayangkan ini dampaknya secara emosi sosial konsep diri belajar dan yang lain-lain ya ketika setting kelasnya disusun seperti ini gitu ya nanti teman-teman silahkan merefleksi saya ingin saya ingin tahu apa pendapat teman-teman dari refleksi teman-teman itu gitu ya foto yang lain nah ini tadi Mbak Laura menyebutkan apa ya sebenarnya saya saya balik dulu ya yang saya sebut tadi social constructivism itu ya dengan kehadiran guru yang memiliki disabilitas itu memang itu sangat baik ya karena secara sosial mengkondisikan anak-anak ya melihat bahwa disabilitas itu bukan sesuatu yang menghalangi kemampuan gitu ya seperti itu nah ini juga saya ingin share di sini bahwa seringkali barrier barrier yang muncul itu bukan dari diri si anak atau individu yang memiliki disabilitas tapi barrier itu munculnya seringkali dari environment ya kan dari lingkungan begitu entah dari sikap guru anak-anak dan orang tua entah itu ini juga barrier kalau menurut saya ini barrier ya setting lingkungan ini sangat barrier 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 untuk mewujudkan lingkungan yang sungguh-sungguh inklusif gitu dan barrier ini mungkin bersumber dari cara pikir sikap dan pengetahuan yang dimiliki oleh si guru gitu ya tentang disabilitas dan tentang keragaman misalnya seperti itu nah tadi kalau soal bullying mungkin foto ini bisa menunjukkan bagaimana orang dewasa itu menjadi referensi bagi anak-anak gitu ya yang bisa mengantarkan mereka menjadi anak-anak yang membuli anak-anak dengan disabilitas gitu jadi di sekolah di tiga sekolah itu mereka punya hari namanya hari inklusi jadi teman-teman tadi sudah lihat sudah tahu ya ada istilah anak inklusi ada istilah ruang inklusi lalu ada istilah hari inklusi hari inklusi itu dimana anak-anak dengan disabilitas itu dikumpulkan lalu mereka mendapatkan dalam tanda kutip terapi ini istilah mereka terapi bu oh terapi apa apa terapinya saya tanya waktu itu dan saya lihat sendiri ya entah itu senam main bola intinya kegiatan fisik gitu yang mereka sebut sebagai hari inklusi atau terapi inklusi nah suatu hari mereka mengeluarkan bola-bola ini gitu pada waktu itu jam istirahat gitu ya saya ingat betul kemudian bapak guru itu memompah bolanya itu dan saya tahu dari bertanya itu saya tahu bola itu digunakan untuk hari inklusi lalu lewatlah anak lain anak reguler tanda kutip ya yang kemudian membantu memompah bola-bola itu lalu salah satu anak ini nanya pakai bahasa Jawa waktu itu ya kebanyakan dari mereka kan pakai bahasa Jawa kok Diora duluanan ini kita kok gak pernah main ini sih pak ini kan seneng ya pak kalau main ini terus gurunya jawab kamu pengen jadi ABK kamu pengen jadi ABK sangat spontan langsung jawab moh gak mau nah ya ini juga bisa teman-teman refleksikan sendiri ya saya mungkin gak perlu mengajarkan teman-teman bisa tahu lah ya ini scene ini adegan ini itu memberi banyak sekali informasi pada kita tentang bagaimana social constructivism itu ya bagaimana setting pendidikan itu mengkonstruksi ya apa yang dipikirkan anak kemudian nanti perilaku anak akan menjadi seperti apa gitu lewat gurunya lewat kegiatan yang di-create oleh sekolah di hari inklusi itu misalnya seperti itu nah awareness seperti ini itu sekolah mungkin agak kesulitan untuk melihat gitu ya dan inilah tugasnya para psikolog pendidikan ya untuk apa membantu kepala sekolah guru anak-anak orang tua mengkritisi memaknai setiap detil-detil hal yang terjadi di sekolah itu gitu ya dan dampaknya pada perkembangan anak pada belajar anak gitu ya seperti itu dan terutama dampaknya pada cita-cita mereka yang ingin menjadi sekolah inklusi gitu seperti itu nah itu ya oke baik saya stop share lagi silahkan kalau ada yang mau komentar atau bertanya bagaimana menurut teman-teman refleksi teman-teman terhadap foto-foto yang diambil anak-anak tadi atau gambar-gambar yang mereka buat atau foto yang saya ambil ini gitu ya menurut teman-teman ini bagaimana apa refleksi teman-teman terhadap perkembangan emosi sosial dan belajar anak gitu ya kemudian juga menurut teman-teman gimana sih interpretasi mereka itu tentang pendidikan inklusif gitu dan mungkin juga menurut teman-teman kalau begitu suatu saat kalau misalnya saya terjun di dunia sekolah ini peran saya apa ya boleh minta tanggap tanya atau kalau mau tanya juga boleh silahkan selamat siang iya selamat siang iya mbak atanasia iya diantri boleh diantri oke silahkan iya sebelumnya saya tertarik banget dengan judul chapter yang ibu tulis karena saya sebagai disabilitas itu saya pengguna Khosiroda itu relate banget dengan apa ya bu pertanyaan yang menghantui saya beberapa waktu lalu kayak gitu nah kemudian waktu saya sekolah saya sekolah di sekolah inklusif nah dari pengalaman saya itu teman-teman saya ini ada beberapa macam bu tipenya ada yang mereka dari awal itu sudah peduli sudah bekau diampati gitu tapi ada juga yang kesannya itu lebih kayak menghindar kemudian kayak punya apa ya bu pandangan-pandangan seriota lain kayak gitu nah kemudian yang mau saya tanyakan itu sebagai pendidik bu itu gimana sih cara paling mudah paling efektif untuk menyampaikan pada anak pada anak-anak kecil bahwa temannya yang berkebutuhan khusus itu sebenarnya juga sama dengan mereka cuma aja mereka mungkin memiliki bantuan-bantuan dalam hal tertentu gitu namun mereka sebenarnya juga setara dan bisa diajak main juga sama dengan teman-teman lainnya begitu oke terima kasih ya Diantri ya tadi namanya ya terima kasih ya sharingnya ya saya seneng loh ada sharing-sharing seperti ini dan saya juga seneng gitu ya saya baru tahu terus terang ya kalau fakta psikologi juga dalam hal ini mengupayakan pendidikan yang inklusif ya jadi kita juga walk the talk lah ya kalau kita ngomong tentang inklusif kita juga harus melakukan itu gitu cara yang paling efektif dan mudah tadi ya pertanyaannya dalam pengalaman saya nggak pernah ada itu secara mudah atau yang paling efektif itu ya karena konteksnya itu memang masing-masing sekali beda-beda sekali satu sekolah dengan sekolah yang lain gitu sangat tergantung dari sejarah sekolah itu dulu seperti apa gitu ya ketika saya mendirikan sekolah tumbuh itu bagi saya saya merasakan itu mudah relatif lebih mudah dibanding ketika melihat sekolah lain karena dari awal memang filosofi yang saya bangun cita-cita yang saya bangun dari awal adalah menjadi sekolah yang inklusif gitu inklusif dalam hal yang seluas-luasnya nggak cukup masalah disabilitas itu sehingga sejak anak masuk di kelas satu itu apa ya ini sekolah harus menjawab ya kita selalu bicara tentang perbedaan gitu loh dari hal dari sudut apa saja gitu mulai dari misalnya nih seragam gitu kita nggak nggak ngasih nggak ngasih seragam itu harus bentuknya kayak apa nggak cuma dikasih kain gitu ya sehingga anak-anak bisa menjahit seragam itu dalam bentuk yang macam-macam tergantung dari personality-nya si anak itu sendiri gitu nampaknya itu hal yang teknis tapi itu nggak teknis ya itu teknis tapi juga konten gitu kita ada pesan yang sangat kuat disitu bahwa kalau kamu terbiasa ngeliat yang berbeda dalam hal seragam misalnya kamu akan lihat itu hal yang biasa banget gitu dalam hal yang lain itu soal seragam dan macam-macam yang lainnya soal agama soal ekonomi gitu ya menerima anak-anak dari beragam macam ekonomi sehingga mulai dari anak anak apa pemulung sampai cucu presiden ada di situ gitu sehingga kalau tadi menjawab pertanyaannya Mbak Diantri caranya ya harus kembali ke konsep awal tentang keragaman Mbak kalau menurut saya gitu ya membuat anak itu melihat perbedaan itu sebagai hal yang biasa sehari-hari sehingga disabilitas juga akhirnya menjadi hal yang biasa jadi kita tidak membahas disabilitas itu secara terpisah gitu loh tapi kita kita membahas itu secara inklusif dengan perbedaan-perbedaan yang lain individual differences ini kan tugasnya psikolog nih ya untuk mengedukasi semua elemen di sekolah tentang pentingnya individual differences dan itu tidak cuma teori tidak cuma masalah kognitif tapi benar-benar individual differences dalam segala hal dan ini menurut saya ya itu tugasnya psikolog sebagai support system di sekolah untuk mengkondisikan itu membantu sekolah di situ lewat apapun yang bisa dilakukan setiap hari gitu Mbak Diantri ya oke terima kasih ibu ya lalu ya ini ada pertanyaan dari om ini yang tadi ya Mbak Tiantri tadi ya gak jadi tanya pakai cat ya silahkan satu lagi mungkin tadi kayaknya videonya sudah menyala Mbak Seru nih ibu saya mau tanya jadi kebetulan sebelum ini saya juga guru pendamping anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi iya silahkan jadi dulu juga saya guru pendamping di sekolah inklusi anak berkebutuhan khusus halo kedengeran gak bu kedengeran jelas iya tapi kebetulan memang lingkungan dari guru orang tua itu benar-benar sangat mendukung gak bisa gak bisa tulis tuh bantuin tulis anak-anaknya tuh benar-benar baik banget karena menurut saya wali kelasnya pun mencontohkan hal seperti itu saat anaknya gak bisa tuh coba tolong dibantu jadi meskipun anak-anak yang gak paham kalau anak ini tuh berkebutuhan khusus tapi mereka paham kalau anak ini butuh bantuan kayak gitu jadi rasa pedulinya tuh bagus banget tapi yang saya mau pertanyakan itu saya sebagai guru pendamping waktu itu sebenarnya agak kebingungan apakah saya harus apakah saya harus ngajarin anak ini agar mampu untuk ngikutin pelajaran sesuai kurkulum yang di sekolah yang sebenarnya gak bisa sebenarnya ya atau saya lebih harus maksimalin di life skill dia supaya dia bisa mandiri ke depannya hidup hidupnya gak butuh bantuan terus-menerus gitu gitu sih Bu terima kasih ya terima kasih ya apa soal kurkulum ya ini ya ya kurkulum ini juga pendekatannya menurut saya sangat perlu bantuan teman-teman dari psikologi gitu ya karena gini guru ketika sudah dihadapkan diharuskan ya diharuskan dengan pendidikan inklusif kemudian tidak boleh menolak anak dengan disabilitas memang tantangan berikutnya adalah bagaimana mendesain kurkulum merancang kurkulum itu gitu dan ini perubahan yang sangat drastis dari awalnya kurkulum itu disusun untuk anak kebanyakan anak normal gitu ya sekarang datanglah ini anak-anak dengan beragam kemampuan ya seperti itu nah yang menjadi barrier sekali lagi tadi saya tekankan barrier itu justru biasanya bukan atau tidak hanya muncul dari diri si anak itu tapi lingkungannya nah termasuk barrier dari kurkulum mbak gitu dalam pendidikan inklusif kurkulum itu yang harus mengikuti anak bukan anak yang mengikuti kurkulum karena itu tidak tidak make sense kalau sebuah sistem pendidikan mengaku inklusif tetapi anaknya harus mengikuti kurkulum yang ditentukan maka pasti akan ada banyak anak yang tidak bisa mencapai ke sana gitu ya nah untuk itu kemudian kurkulum harus diakomodasi ya kan dirubah desainnya gitu contohnya adalah kompetensinya kemudian direntang menjadi lebih universal menjadi lebih luas sehingga anak apapun yang ada di kelas itu bisa berpartisipasi mbak nah syaratnya supaya guru bisa mengakomodasi kurkulum itu harus mengenal anaknya nah untuk bisa mengenal anaknya inilah ini kemudian peran para psikolog sekolah membantu guru untuk mengenali anak mengenali kebutuhan secara holistik ya kekuatannya kekurangannya emosi sosial motorik dan segala macam ini guru perlu dibantu dari situ dulu know your student kenali dulu siswamu habis itu baru bisa meng-create kurkulum kegiatan pembelajaran capaian dan apapun itu yang sesuai dengan anak-anak yang ada di kelasnya begitu jadi jawaban idealnya adalah gurunya itu harus merubah kurkulumnya mbak sehingga tidak ada lagi kurkulum untuk anak reguler atau anak normal lalu yang anak dengan disebelitas ini kemudian dibanyakin life skillnya itu seperti yang tadi saya terlihatkan di foto gitu ya anak-anak dengan disebelitas belajar bungkus kado nali sepatu tapi apakah mereka tidak perlu matematika tidak perlu bahasa tidak perlu yang lain-lain tetap perlu sebaliknya anak-anak yang katanya reguler itu tadi ya apakah mereka tidak butuh life skill ya kan butuh ya sehingga harusnya kurkulum ini juga dirubah menjadi yang inklusif sehingga semua anak bisa ikut berpartisipasi gitu itu itu memang konsep yang sangat ideal dipraktikannya sangat sulit sangat sulit ya tetapi dalam konsep perdika belajar seperti sekarang ini sungguh angin segar bukan angin segar ya sungguh kita menjadi dimungkinkan untuk sampai ke sana begitu ini kesempatan yang sangat emas untuk bisa ke sana kebebasan guru untuk meng-create ya dalam perdika belajar kan seperti itu ini hanya guru hanya harus punya keberanian untuk berubah gitu ya berani ke sana gitu seperti itu oke terima kasih ini mau bacain pertanyaan chat atau gimana Mbak Asri boleh Bu atau mau diselesaikan dulu mas oh iya oke selesaikan ya ada satu ya masih sedikit saya selesaikan dulu lupa saya kok belum selesai mungkin 10 menit ini jadi inklusi itu berevolusi gitu ya berevolusi sekitar tahun 90-an inklusi memang adalah penempatan anak berbetulan khusus gitu di sekolah reguler gitu tetapi kemudian ini kan dikritisi ya segala satu dikritisi kemudian ternyata ini gak cuma melulu masalah keberadaan anak secara fisik gitu tetapi sebenarnya ini tentang merayakan keberagaman gitu berevolusi lagi oh ini gak cuma masalah tentang keberagaman tapi ini reformasi sosial dimana semua anggotanya harus terlibat penuh terlibat penuh dan secara bermakna begitu ya gak cuma merayakan perbedaan tapi si anak-anak setiap anak ini harus bermakna partisipasi dan keberadaan mereka di sekolah kayak gitu kemudian sampai di satu definisi dimana inklusif itu berarti sekolah menerapkan nilai-nilai inklusif gitu dan mempraktekannya jadi kata kuncinya adalah di nilai-nilai inklusif gitu ini yang kemudian memang saya gunakan sebagai acuan atau teori nah ini mengacu kepada Bruce and Ainsco nilai-nilai inklusif itu apa ini yang ada di sini gitu dan menurut saya ini nanti akan sangat kontekstual tergantung dimana kita berada gitu ya dan budaya seperti apa yang ada di konteks kita masing-masing gitu dan kalau nilai-nilai ini sudah dipahami dan kemudian diterapkan kemungkinan besar maka praktek kita itu benar-benar inklusif tidak hanya sekedar menempatkan anak berkembangan khusus di sekolah reguler tapi sebenarnya justru mempraktekan eksklusi begitu ya atau memarginalkan anak seperti itu yang terakhir nah ini ada apa ada index dimension atau dimensi sekolah inklusif gitu ya ini segitiga dimana disitu ada policy ada practice ada culture gitu jadi tiga hal ini kalau tadi pertanyaannya siapa tadi ya tentang support sistem seperti apa Laura ya kalau nggak salah itu ingatan saya tentang nama ini kalau nggak salah Mbak Laura tadi mengatakan support sistem seperti apa ini support sistemnya harus menyentuh tiga hal ini ya membantu sekolah untuk membuat policy yang inklusif meletakkan budaya yang inklusif dan kemudian praktek yang inklusif gitu tadi pertanyaan terakhir dari nah kan saya lupa tadi namanya siapa ini constructing curricula for all ya tadi ya soal kurikulum itu ini harus evolve harus juga berevolusi harus diganti harus berubah harus kurikulum yang itu ramah pada semua anak untuk bisa berpartisipasi tidak membedakan antara kurikulum anak regular dan anak dengan kebukan khusus misalnya seperti itu ini ini beberapa publikasi yang saya hasilkan dari tesis saya ini yang paling terkini baru beberapa minggu yang lalu ini yang saya tulis adalah respon dari kepala sekolah dan guru jadi di jurnal ini yang saya fokuskan adalah ketika saya melaporkan hasil dan interpretasi saya kepada guru dan kepala sekolah mereka tuh melihatnya seperti apa sih gitu mereka memahaminya seperti apa sih suara anak itu gitu ini yang saya laporkan disini lalu ada nah ini tadi book chapter tentang kenapa kok aku dibeli sebagai anak inklusif lalu kalau ini ini projek yang agak ini yang projek yang lain tetapi juga masih tentang inklusif tentang UDL ini bicara tentang kurikulum yang universal tadi mbak penanya yang terakhir tadi ya bagaimana sih kita membangun atau membuat kurikulum yang universal supaya semua anak itu bisa masuk gitu ya bisa belajar di dalamnya lalu ini juga publikasi anak gitu jadi saya pada waktu itu mengupayakan supaya anak juga menghasilkan publikasi gitu dan ini adalah si anak yang tadi teman-teman baca narasinya gitu saya minta dia nulis tulisannya dalam bahasa Indonesia dan sangat sulit untuk dibaca tapi saya berhasil menulis ulang kemudian saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan saya kirimkan ke salah satu majalah di UK dan dimuat di situ ini tentang perasaan dia gak naik kelas mengulang kelas sampai dua kali kalau gak salah ya itu seperti itu itu ya sudah oh ini publikasi yang akan datang ada satu jurnal yang maaf ini book chapter book chapter dan yang ini jurnal yang accepted dan saya menunggu apa namanya publikasinya begitu sudah selesai ini Mbak Astri silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi oke saya bacakan dulu ya Mbak Elga yang di kolom chat yang sudah ada yang bertanya dari Mbak Rahma ini saya baca yang yang sudah dijelaskan sama Mbak Elga tadi ya jadi ada pertanyaan yang muncul bagaimana proses pemerintah dalam merealisasikan kebijakan program inklusi di sekolah dan kaitannya dengan tersebut bagaimana pandangan dan sikap masyarakat terhadap program inklusi siapa yang mendukung dan siapa yang tidak menerima oke kalau pemerintah pemerintah sudah melakukan upaya dan itu sebenarnya sudah sejak lama begitu entah itu lewat peraturan lewat pelatihan untuk guru lewat beasiswa anak inklusi tetapi ada satu hal yang memang dalam pandangan saya itu masih mis yaitu tentang inklusi itu sendiri sehingga kadang-kadang kebijakan yang dibuat itu justru kontra terhadap maksud yang mau dicapai seperti misalnya tadi menunjuk beberapa sekolah menjadi sekolah inklusi itu ternyata membuat label sekolah inklusi sebagai sekolah sampah dan kemudian membuat sekolah lain tidak tidak mau menjadi inklusif seperti itu jadi dalam hal esensi filosofi kadang-kadang masih perlu ditemani gitu ya supaya tidak tidak menjadi langkah yang justru mendorong praktek eksklusi itu saja sih yang sering kalau masyarakat apa yang ada yang kontra ada yang pro ya itu ya itu seperti itu siapa siapa yang tidak setuju ada orang tua orang tua dari anak-anak yang mungkin tidak setuju menghalangi misalnya gitu ya kalau ada juga sih orang tua dengan anak disabilitas yang tidak setuju karena menurut mereka mungkin itu justru tidak mengembangkan anak mereka gitu ya karena banyak permasalahan yang muncul di sekolah inklusi seperti itu jadi siapanya itu bisa siapa saja menurut saya dari kedua belak pihak itu bisa pro dan kontra mbak lanjut lagi lanjut lagi tadi sudah terjawab dengan baik nah ini ada kita dua pertanyaan lagi baru yang bertanya lewat ini ya microphone ya bu boleh oke saya bacakan dari mbak Adani mohon izin bertanya bu apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas mental setelah anak tersebut lulus sekolah atau SMA apakah ada institusi yang dapat menerima anak tersebut untuk berkelihatan atau bisa memiliki penghasilan sendiri ya ya kalau memiliki penghasilan sendiri tentunya ini sangat tergantung dari pengalaman belajar yang dia dapatkan ya dari sejak SD sampai SMA gitu ya dan dimana dia bersekolah begitu kalau institusi yang berikutnya itu saya menurut pengalaman saya iya iya ada apalagi dengan kelaturan seperti sekarang ini yang sudah ada mereka seharusnya bisa gini saya punya satu siswa itu dengan disabilitas mental dan dia setelah lulus SMA bahkan sebelum lulus SMA ya SMP dia masuk ke SMK vokasional vokasional ya ya vokasional jadi otomotif saya tanya kamu sekolah dimana sekarang SMK otomotif gitu jadi peraturan ini memang memberikan dampak yang baik gitu ya ada opsi untuk anak-anak dengan disabilitas intelektual gitu ya untuk masuk masuk ke sekolah-sekolah vokasi misalnya tetapi setelah SMA atau SMK nah itu yang saya terus terang tidak punya cukup pengetahuan yang bisa saya bagikan di sini misalnya seperti yang dilakukan di Australia gitu ya masalah-masalah dengan disabilitas intelektual itu bisa kuliah gitu nah saya terus terang kurang tahu ya kalau di Indonesia di universitas saya saya sebagai dosen juga masih baru sehingga tidak tahu peta apakah ada mahasiswa dengan disabilitas intelektual yang bisa masuk ke universitas-universitas entah itu program yang vokasi atau yang non-vokasi mungkin saja ada atau tidak saya kurang tahu terus terang terima kasih atas responnya nah ini pertanyaan dari chat yang terakhir sejauh ini sekolah yang menerima ABK mayoritas adalah sekolah swasta tidak bisa dipungkiri memang anak berkebutuhan khusus membutuhkan perlakuan yang khusus dan terkadang biayanya cukup besar untuk menyiapkan media pembelajarannya seperti fasilitas dan lain-lain nah kira-kira bu untuk di sekolah negeri yang mungkin secara fasilitas lebih terbatas dibanding sekolah swasta seperti apa kegiatan yang bisa dilakukan dengan kondisi tersebut dengan tetap membuat mereka bisa mencapai potensi maksimum mereka secara nyaman dan aman terima kasih ya lalu kemarin saya ngobrol sama David jadi kemarin saya zoom meeting sama David karena kami sedang ada menyelesaikan book chapter lalu saya bilang ke David David nanti di book chapter ini pokoknya aku pengen nulisnya itu Indonesia banget ya pokoknya harus Indonesia banget ya jangan maksudnya aku ingin yang membaca ini tahu tentang kondisi Indonesia terus dia bilang iya Elga memang harus gitu kamu harus menulis yang itu Indonesia banget gitu lalu dia bilang gini kami di Australia selalu meributkan masalah resource guru selalu menuntut fasilitas resource fasilitas kurang kurang terus dia bilang itu gak akan pernah ada ujungnya gitu ya orang akan selalu merasa kekurangan tentang resource tentang fasilitas gitu tapi coba Elga ingat waktu kita ke Gunung Kidul proyek UDL di Gunung Kidul jadi waktu itu kami punya proyek Universal Design for Learning ini memberikan pelatihan pada guru tentang membuat kurikulum yang akomodatif untuk semua anak gitu ya dan teman-teman bayangkanlah ya sekolah negeri di Gunung Kidul gitu ya dan ini yang ikut di proyek kami itu sekolah-sekolah ya ada sekolah yang agak mampu tapi ada juga sekolah yang bahkan toilet pun gak punya gitu gak punya toilet letaknya itu air gak ada gitu tapi mereka punya anak-anak dengan disabilitas gitu dan ternyata ini masalah ini ya masalah itu tadi ya sikap efficacy kayak gitu attitude and efficacy ini kalau berubah apapun yang mereka punya di tangan dan di depan mereka itu bisa mempastasi semua anak apapun kebutuhannya gitu selesai dengan konteks masing-masing kan mereka gak bisa menunggu ada psikolog datang gak bisa kan mereka gak bisa menunggu ada bantuan uang fasilitas gak bisa anak-anak ini kan harus ini kan jalan terus perkembangannya jadi resource iya itu sangat membantu fasilitas iya tetapi yang lebih penting adalah itu tadi attitude dan efficacy drive motivasi guru untuk berbuat sesuatu dan waktu itu dari riset ini intinya findingnya itu menunjukkan bahwa guru-guru dengan apapun yang ada di sekitarnya itu bisa memfasilitas anak sesuai dengan kebutuhannya gitu sangat jelas sekali ya kalau boleh saya highlight disini tadi ada tiga yaitu attitude efficacy dan drive dari pengajar ya ya nah ada satu lagi pertanyaan mungkin bisa disampaikan melalui microphone bagi yang ingin bertanya kemudian nanti saya minta waktunya untuk men-screenshot dulu jadi mengaktifkan video semuanya ya peserta yang hadir boleh kita buka satu pertanyaan via microphone bagi yang ingin bertanya saya boleh bertanya ya silahkan selamat siang Bu Elgat terima kasih untuk materinya saya mau bertanya kan salah satu apa ya cara untuk mengidentifikasi seseorang itu dia termasuk alat-alat tes gitu nah cuman kan kadang suka ada kayak semacam ketakutan juga ya dari orang tua karena saya punya temen yang sempet waktu itu kayak ikut tes gitu dia di label gitu kan dia ada saya lupa si diagnosanya apa tapi dia di label bermasalah gitu cuman waktu itu orang tuanya gak percaya dan pokoknya intinya orang tuanya masih menganggap dia sebagai suatu yang normal dan yaudah anak itu pun juga sebenarnya ya dia tetap bisa belajar dengan baik gitu kan dan juga sebenarnya ada temen saya yang didiagnostik apa ya didiagnostik dengan alat tes itu dia ADHD dan dia dapat penanganan yang baik gitu nah disini kan jadi ada dua kasus yang sebenarnya dua-duanya tuh bisa dibilang kayak anak yang mungkin tergolong inklusi gitu ya cuman bedanya adalah sebenarnya secara outputnya sama tuh yang satu gak ada diagnosa dan yang satu diagnosa tapi ternyata dua-duanya sama-sama bisa sukses gitu ke depannya nah mungkin pertanyaan saya itu kalau dalam psikologi inklusi ini sebenarnya kayak penggunaan alat tes itu gimana ya karena kan kayak orang tua sendiri pun juga takut ya kayak istilahnya aduh kalau anak saya di tes nanti keluar hasilnya terus nanti jadi kayak ada perasaan gimana gitu kan sehingga ada beberapa orang tua yang kayak tadi ya kekeh gitu saya gak mau lah anak saya dibilang kayak gitu gitu kan nah itu bagaimana ya Bu ya terkait hal ini gitu iya nah ini lagi-lagi yang penting ini ya kalian besok ya salam-salam psikolog sekolah ini ya gitu bahwa tugasnya gak berhenti di mendiagnosa anak kan ya dan menegakkan dianosanya tetapi rentetan di belakangnya itu loh ya yang itu juga menurut saya ya itu salah satu menjadi bagian dari tugas kalian gitu satu bagaimana hasil dianosa kalian itu tetap menciptakan high expectation buat guru dan orang tua gitu high expectation itu bukan artinya oh harus ranking bagus nilainya bagus bukan itu maksud saya high expectation itu bagaimana apa ya mendorong anak ini mencapai potensinya yang tertinggi lebih tinggi lagi lebih tinggi lagi lebih tinggi lagi gitu seringkali yang saya jumpai di lapangan ketika sudah kemudian misalnya terutama ini ya terutama dihanosa disabasas intelektual ya itu kemudian langsung oh ya wis oraiso pakai bahasa jawa wah yaudah ini gak bisa nih ini kemampuan mentalnya cuma segini yaudahlah dikasih ini aja deh itu tadi yang teman-teman lihat belajar nalih sepatu aja deh belajar bungkus kado aja deh gitu kemudian gak ada high expectation gitu loh ya kan nah ini yang ini yang tugasnya psikolog jangan sampai ke situ gitu ya ada fungsi-fungsi atau peran-peran berikutnya mendampingi sekolah guru dan orang tua satu menemukan cara terbaik anak belajar dua apa namanya high expectation itu tadi sehingga label-label itu tidak menjadi momok gitu ya seperti itu gitu oke terima kasih sama-sama ini sudah pada menyalakan video semua soalnya oh iya terima kasih saya langsung buru-buru terima kasih atas pertanyaannya dari mas Stefanus yang dijawab dan direspon oleh baik oleh bu Elga bahwasannya labeling itu juga akan berdampak ya ke anak maupun keluargani sendiri jadi harus berhati-hati apalagi kita yang istilahnya ada di fokus di bidang ini ya di bidang psikologi jangan sampai itu menjadi trauma sendiri nah pembahasan tentang inklusi sendiri ternyata sangat ini ya sangat menarik dan topik ini tuh masih jarang untuk dibahas sebetulnya bu jadi iya masih-masih masih jarang untuk dibahas bahkan ada kayak istilah-istilah baru yang seperti disabilitas intelektual kan ini juga baru ya dulunya kan mental retardasi jadi mungkin teman-teman juga apa istilahnya mendapatkan ilmu yang baru kami ucapkan terima kasih kepada ibu Elga nah sebelum ditutup ada satu lagi mbak ini ya supaya saya apa namanya tenang gitu ya setelah ini selesai mari kita sama-sama tidak menggunakan label atau istilah seperti anak inklusi seperti itu ya itu tadi semua adalah findings dari riset jadi bukan jangan membuat kita justru menggunakan itu ini advokasi yang mau saya sampaikan satu itu lalu benar apa namanya ada perubahan istilah yang kita gunakan supaya kita menjadi lebih inklusif gitu ya kita tidak lagi menggunakan istilah retardasi mental seperti itu kita ada yang namanya people first language teman-teman bisa search sendiri apa itu people first language supaya kita bisa respect ya bahwa pertama dan utama adalah anak atau orang itu sebagai individu baru kemudian kebutuhan yang mereka miliki gitu itu aja sih mbak oke semoga juga ini bisa menjadikan refleksi bahwa pertemuan hari ini tuh benar-benar membawa ilmu yang baru gitu nah sebelum ini ya sebelum saya tutup dan kita berterima kasih kepada Ibu Elga selaku pemateri hari ini mari kita semuanya menyalakan video untuk difoto oleh adminnya ya saya hitung mundur kepada admin silahkan untuk men-screenshot semuanya satu dua tiga udah oke sebentar saya cek dulu untuk kalaman pertama sudah udah kalaman oke masih ada lagi kalau sudah di info ya selamat menikmati sudah sudah oke terima kasih untuk adminnya oke untuk sesi hari ini dengan pemateri Ibu Elga Andriana sangat bagus sekali dan semoga bisa bermanfaat kepada teman-teman yang hadir nah semoga acara kita bisa membuat refleksi yang baik dan kita lebih ini ya lebih aware terhadap penggunaan kalimat-kalimat seperti tadi yang merupakan aktifasi dari Ibu Elga sendiri nah kita tutup sesi hari ini berterima kasih kepada Ibu Elga Andriana selaku pemateri terima kasih atas ilmunya semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Ibu Elga ya selamat-sama terima kasih Ibu Elga terima kasih Ibu di perkuliahan terima kasih Ibu Elga terima kasih Ibu Elga terima kasih Ibu Elga terima kasih Ibu Elga terima kasih Ibu terima kasih Ibu terima kasih Ibu ya sama-sama terima kasih Ibu Elga Ya, sampai ketemu ya. Mungkin kita akan ketemu di perkuliahan mungkin. Aku kenal. Ya, Uda Nang. Mbak Astri. Halo.